hai 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 malut nih Mas Sani mau coba daripada tanganku gue sarapan laut sudah 4 tahun tanganku nih guys pakannya ikan pakannya ikan Assalamualaikum teman-teman selamat datang di Sansan TV bagaimana kabar kalian hari ini teman-teman aku lagi di tempatnya Mas Deddy kita lihat nih di belakang kita si Bagong ini aku pertama kesini berapa udah 2 tahun yang lalu 1 tahun 1 tahun 1 tahun yang lalu teman-teman itu waktu itu masih berapa cm itu 70-an cm 70-an terus sekarang udah berapa 75-an 75-an ini teman-teman di belakang ini ini namanya si Bagong ini terkenal di kalangan punggopi wadala di Jogja bumblebee grouper terbesar di Jogja kayaknya karena kayaknya belum ada yang sampai gede ini belum ada nah itu berapa tahun itu Mas ini empat setengah tahun empat setengah tahun dari dari ukuran 7 cm berarti seurangi 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 ya kembangan itu keperan jari nah itu kan hasil mancing ya hasil mancing nah kalau hasil mancing itu kendalanya untuk ikan-ikan muara itu apa sih Mas? kendalanya pertama kalau air belum siap om kalau air belum siap itu apa kalau dipindah air langsung jamur biasanya oh kena WS kena WS itu ya badannya rusak itu lho terus kalau untuk garamnya sendiri gimana pakai air laut kah atau garamnya pakai kalau yang aman pakai air sumur oh jangan air pump pakai air sumur asli nah itu disiapkan dulu 3 hari terus dicampur garam 3 hari baru ikan gerangin rasu ini berarti harus ada step stepnya dulu ya Mas ya jadi nggak nggak terus begitu uangnya ikan muara langsung ngisi air kasih garam biasanya ini nggak selamat nggak selamat ikan ini oh itu berarti harus diendapin dulu 3 hari kasih garam nanti biar sirkulasi dulu baru ikan masuk terus selain itu Mas selain air gitu kalau bekas pancingan itu mager nggak? lukas pancingan biasanya mager 1-2 bulan itu mager kayak tapi kalau untuk luka luka paling 1-2 hari udah sembuh itu oh 1-2 hari udah sembuh kalau di batu heater sama garamnya yang agak banyak aja kalau untuk ini nih ikan-ikan muara gini itu yang bisa dipelihara di tank seperti ini di air tawar gitu apa aja sih Mas? kalau yang air tawar itu jenis keeper dan skat itu bisa luka terus barang di mangrojek kerapu bumblebee tapi kerapu bumblebee juga ada yang asli laut itu oh ya pitanya nggak masuk muara itu loh jadi susah dibuat air tawar berarti ya harus paling nggak nangkapnya di muara dulu ya Mas? di muara ya harus tangkapan di muara kalau kayak gini kan berarti dia kecilnya di muara kecilnya di muara nanti begitu sudah susah dia langsung ke laut oh berarti emang rata-rata tangkapan kayak gini emang harus di muara dulu ya harus di muara dulu ya kalau untuk jiti Mas? kalau untuk jiti kalau mau gampang yang ukuran kecil oh yang ukuran kecil ya di bawah eh di atas 10 cm itu aman karena kenapa Mas? kalau misalnya kita dapat yang 5 atau 7 cm itu? 5 atau 7 cm kalau kalian ngasih makan nggak rutin nanti badannya langsung kepes itu stress terus lama-lama mati berarti daya tahan tubuhnya nggak kaya tapi kalau yang 10 cm ke atas itu udah mulai bagus ya udah mulai ya kalau tanknya sendiri untuk jiti itu kan dia ikan perenang itu kan ikan perenang itu harus sedia tempat yang luas kah atau yang? kalau bagusnya yang luas yang luas ya memang 1 meter 1 meter itu untuk ukuran paling nggak sepuluhan cm ya sepuluhan cm dan ikannya cepet ya? cepet banget nah itu teman-teman kita tanya-tanya Mas Deddy karena Mas Deddy ini seringnya mancing di muara gitu ya sering mancing di muara kalau nama sendiri akuail 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 breakfast akuail breakfast ada di desa Keragilan Sinduadi Selati Selati nah itu di Jogja teman-teman nah ikannya banyak ada selain ini selain bumblebee graver itu juga ada jiti jiti itu ada yellowfin sama yellowfin traveling sama giant traveling yang bisa dipelihara 2 itu yang bisa dipelihara di air payo kalau yang bluefin traveling terus golden traveling itu susah tapi pernah nyoba? pernah nyoba enggak ini? enggak berhasil hehehe soalnya langsung dari laut aku nanggapnya dari laut oh berarti bukan yang dari muara bukan dari muara ya tapi kalau misalnya nih yang blue apa blue jiti tadi kalau full air laut kira-kira bisa enggak? aman tapi harus pakai skimon harus pakai skimon ya karena biar menyesuaikan suhu nya sama yang di laut ya terus di sini itu ada juga ikan pakor ya mas ya pakor buntal pakor atau ikan buntal terus juga ada monodactylous monodactylous itu yang mirip manfish teman-teman yang mirip manfish tapi lebih keren sih warnanya terus ada juga gerah pedak ya mas ya gerah pedak kalau indonesiannya apa ya namanya? gerah pedak buat tamang-ngang ya buat tamang-ngang jadi kalau kalian tahu yang kendulian yang dibikin paya itu biasanya ada gerah pedak nah itu teman-teman ternyata bisa dibiara di ini di tank juga terus untuk pakaiannya sendiri mas itu gampang apa enggak sih? pakannya gampang telet mau ya telet anak-an ikan emas sama ikan ciri kecil-kecil ini ikan ciri kalau untuk yang segini ini udah ikan mas ikan mas ikan mas sama lele ikan mas lele kalau yang masih kecil-kecil yang kecil-kecil amannya pakai ikan mas kalau pakai ikan mas ikan mas atau melom ibu yang tergantung ukurannya ya tergantung ukurannya kalau untuk jiti sendiri mas jiti sendiri cerai atau nelem? jiti kalau ukuran kecil pakai cerai kalau pakai cerai tapi kalau ukuran 10 cm atas pakai nelem seukuran ya paling enggak yang bisa ini ya kenapa? bisa yang bisa muadung mulutnya ya? iya itu gak apa-apa mas kalau untuk puffer itu mas itu kan aku lihat ada yang gede ada yang kecil itu nah itu yang gede itu jenis apa itu? itu jenis retik buntal kelapa ya? retik buntal kelapa itu makanannya apa itu kan? makanannya kepiting terus puffster hmm udang itu nah ternyata ada giginya ya? ada giginya kayak apa? kayak bulus kayak bulus terus mirip ini ikan kakak tua ya? iya itu kan ada kayak giginya juga tuh itu kalau menggigit kalau menggigit tangan bisa putus ya waduh waduh ini nah ternyata tadi juga kita lihat dia tuh makan ini teman-teman makan kepiting itu kalau makan kerumuk kremus-kremus gitu nyenang ya teman-teman jadi eh ternyata ikan predata itu kan enggak enggak melulu ikan tawar ya ternyata ikan muara pun ternyata makannya juga sadis ya tuh apalagi sadis yang Giti ya tadi aku lihat yang Gitu tuh dikasih makan ikan cere itu malah kayaknya lebih sadis daripada kebas ya iya lebih cepat itu dikasih ikan cere yang satu plastik itu enggak enggak sampai satu menit dah habis itu apalagi yang yang udah gede-gede ya nah itu aku jadi ini teman-teman jadi tertarik untuk miara ikan-ikan muara itu di belas pon kira-kira yes yes tapi ya paling gak dari yang kecil-kecil dulu ya mas ya kalau pertumbuhannya sendiri ini enggak mas misalnya kita penyiaran Giti untuk perembangannya sendiri ditaruh yang di tempat yang luas itu cepet enggak? cepet banget cepet banget tapi harus tiap hari makannya ya? tiap hari harus makan ya tapi kalau udah gede gak apa-apa? kalau udah ukuran 10 cm ke atas 2-3 hari sekali aman ya? aman kalau dibawah 10 cm usahakan yang punya Giti harus makan setiap hari minimal 1 hari sekali nah itu aku jadi tetap itu karena kan aku punya glasspon ukuran 48 x 1,5 itu kira-kira menghabiskan garam berapa kilo ini? 48 ya? 48 yang ini aja berapa ini mas? ini saya pakai 3 kilo ini 3 kilo berarti bisa antara sepuluhan kilo ya? sekitar sepuluhan kilo sepuluhan kilo berarti harus diendapin dulu kayak yang sampai ngomong papi 3 hari sirkulasi baru ikan masuk 1 minggu baru ikan masuk itu lebih amannya tapi kalau misalnya untuk kaca apalagi kan ada lemnya ya? itu kandungan garamnya aman ya? aman wah keren ini temen-temen jadi tertarik karena dari kemarin itu aku pikir kalau ikan predator air tawar itu kan kayak kobrat belidah apa kayak ikan itu kan biasa tapi kayaknya kalau kasih ikan-ikan muara kayaknya keren belum ada ya? belum ada kita coba ini kita coba ini nanti tinggal pesen Mas Deddy nih jadi kalau kalian ada yang suka sama ikan muara juga bisa pesennya di Mas Deddy juga ini temen-temen nanti nomor WA nya aku taruh di deskripsi pokoknya biasanya mas biasanya ikan-ikan apa aja yang tersedia yang tersedia Baramundi terus MJ Keeper sama JT oh kalau apa kalau itu kan tergantung musim nggak sih tergantung musim ya biasanya kalau untuk musim-musim yang banyak ikan di muara itu musim apa? musim kemarau biasanya malam musim kemarau ya berarti kayak musim-musim sekarang ini ya? iya musim sekarang baru banyak ikan ini tapi kalau musim hujan ganti ganti muara ganti muara yang ini apa? tigre il tigre il tigre il tigre il tigre il itu aman juga mas misalnya kalau taruh di tangan gitu aman itu tanpa garam hidup gitu ya? kalau untuk kom tangan juga bagus bagus yang bisa fresh water murni cuma tigre il tigre il ya nah aku juga kepikiran kayaknya dikasih selai apa? tigre il ya? tigre il ya itu kan dia gerak terus mas? gerak terus nah itu juga keren kayaknya itu bisa sampai berapa ini mas? saya pernah dapet itu mas paling panjang 90 cm tapi bisa 1 meter lebih itu kalau gede nya sendiri segini bisa nggak? seukuran segini mungkin karena dia pipih nggak ya? iya tipis oh terus saya punya 90 cm seukuran HP ini kayaknya dulu pas aku kesini itu ada ya mas ya? iya kayaknya itu berapa ya? itu slender itu oh slender oh beda ya? itu ngurai terpanjang oh aku pikir tigre il karena kan diam loreng-loreng ya? makanya ini tidak makan tigre il atau kalau ininya sedat selendang ya? sedat selendang sedat macan bro oke oke gitu aja teman-teman kita berkunjung ke tempatnya mas Deddy eh ya pokoknya aku lagi mempelajari gimana sih caranya untuk miara ikan-ikan muara kayak gini ternyata asik juga teman-teman dan eh apa ya cara makannya pun ternyata sadis juga oke jadi gitu aja terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like, share, dan subscribe kita jumpa di video yang cantik berikutnya assalamualaikum dan matahari mas sama-sama dadah selesai selesai si kan selesai kan huo kan kan Terima kasih.